Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Yang lain ini hebat-hebat, ini andalan saya sebenarnya di tim ini, Desa Masurya Hmm Bisa cedera gitu gimana mas? Bisa cedera? Hmm.. Ngobrol sama fisioterapi saya, saya cedera Salah Ada insidennya seperti apa aja? Ya karena baru ya Karena saya main volley juga kan bukan yang intens ya, cuma belajar dulu Terus main, jadi gak tau teknik cara mukul bagaimana ya pasti Ntar kena jari lah, kena apa gitu ya Newbie Gak namanya juga Tapi semua apa yakin yang bisa menang lawan? Kalo yakin? Kalo yakin, gue gak tau tapi namanya pertandingan gue belajar banyak dari Desa waktu itu Di tiba-tiba tenis Ternyata Semua tuh Apa ya, apa yang ada di lapangan bisa sangat Sangat berbeda dengan apa yang udah kita punya, apa yang udah kita pelajari gitu Jadi mental itu ternyata kalo dalam sebuah pertandingan olahraga Jadi mungkin 80% faktornya gitu Sementara kalo Andre Taulani merasa sebagai kapten The Prediksi ini punya mental yang Mental Ya, punya mental yang bagus lah buat tampil di orang banyak Menurut dia kalo aktor tuh mentalnya kan mereka harus tampil sempurna Mereka harus ini Dan kita kan nothing to lose Yalah, mungkin itu masuk di akal Mas ini mungkin menjadi proyek keberhasilanmu gak sih bersama Mas Vincent Eh, Kak Desa Mas Wai proyek keberhasilan? Proyek persahabatan 30 tahun Selama 30 tahun Berteman Semua akan hasil dengan adanya beberapa proyek seperti ini? Gak mikir kesitu sih sebenernya Gak kepikir sampai kesitu sih Gak, enggak sih proyek keberhasilan kami Bisa membuat Findes itu proyek keberhasilan kami sih Mas Vincent mungkin dari semua Dari semua spirit yang dijabarkan tadi mungkin Kalo dari sisi bisnisnya seperti apa? Nah, itu Itu yang selalu luput dari radar Vincent Desta ya Kami berdua ini memang Anak-anak kesenian Tidak pernah tahu soal bisnis Makanya kami kalo secara pribadi Kami punya manager Begitu pun juga di Findes gitu Di Findes kami punya tim Punya tim marketing, tim sales Ada GM kita juga Yang mengatur itu semua gitu Jadi Mungkin mereka yang bisa-bisa jawab ya Untuk secara bisnis gimana Setidaknya Setidaknya Kita bisa menutup Biaya produksi aja Sebenernya udah Alhamdulillah sih Artinya mencari profit itu bukan prioritas ya? Oh kalo Kalo di kepala kami berdua tidak ada sama sekali ya Profit itu menjadi sebuah bonus mungkin ya Ketika terakhirnya kita Hah udah selesai gitu acara Hah Sukses semua lancar Itu udah Menurut kami adalah kebahagiaan kami Goals kami Tapi ketika orang sales datang Profit kita segini, gini, gini Nah itu jadi sebuah bonus lagi ya Itu bukan menjadi target kami Tapi persahabatan Persahabatan Pertanyaan ini Tanyain terus Bosan Sudah tidak persahabatan Kami berantem terus Boblok Berantem akhirnya membentuk perusahaan yang Berjalan dengan lancar nih Kenapa tuh? Dari sering berantem mungkin Membentuk perusahaan yang sangat Berjalan maju seperti ini Ya Alhamdulillah 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 Kak Vincent ada nih komplikasi Kak Vincent tuh Apa gentleman banget Act of service Kepada cewek-cewek Gimana sih Kak Vincent? Apa urusannya dengan voli? Apa urusannya sama voli? Ini kan gak ada cewek-cewek nih Ada voli aja Tapi dia dimuat sendiri Next projectnya Apakah akan membuat Olahraga lagi Atau berbeda lagi sih Gapernah tau Kita tergantung mood aja lah Apa yang lagi kita pikirkan Apa yang lagi kita sukai Bikin ini yuk Ayo bikin ini Gua Alhamdulillah punya tim yang sangat-sangat luar biasa Musik gitu mas Karena berangkat dari musik Kalau musik Alhamdulillah ya masih jalan terus Gua masih nge-band Bikin event musik Bagi besarnya Event musiknya mungkin nanti ada di tahun depan ya Kita pengen bikin event musik bertepatan dengan hari Pejoblosan pemilu presiden Gada yang nyoblos dong Gada yang nyoblos dong Kapan saya boleh greeting 17 Agustus Thank you thank you Ide Tansil Ide Tansil Tapi Om Leo kenapa gak diajak sih? Apa? Sama? Om Leo Wah ini semua yang ngidekan Om Leo Tapi dia sibuk berkaroke Itu Ya Makasih ya Nah membership Qipe Co-nya Perkejut 赤 Perkejut